tapi oke, lagi satu tadi ada yang komen tak payah campur masalah negara Malaysia, kamu warga asin aku ada hak untuk memberitahu, membagi info-info buat teman-teman TKI khususnya dari Indonesia, aku ada hak karena banyak case-case majikan-majikannya menipu, agent-agentnya menipu, aku tidak mau teman-teman aku dari Indonesia dikena tipu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ketemu lagi di channel CGA TV, oke apa kabar kalian, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rizki yang melimpah dan dijauhkan dari segala marah bahaya, oke amin amin ya robbal alamin, oke guys, disini aku akan menjawab satu pertanyaan satu pertanyaan dari warga Malaysia pasal subsidi ataupun kalau Indonesia bilang subsidi guys, jadi mereka komplain kalau hampir semua warga asing memakai subsidi rakyat Malaysia memang benar kebanyakan hampir semua warga asing memakai subsidi minyak goreng beras, gula, petrol dan aku akan menjelaskan biar gak salah paham guys ada sedikit bukan sedikit tapi mungkin tidak sedikit mereka tidak tahu warga asing ini tidak tahu kalau barang yang mereka beli adalah itu adalah barang-barang subsidi khusus untuk rakyat Malaysia guys jadi aku percaya mereka gak tahu dan ada juga yang tahu seperti aku memang paham barang-barang yang aku beli pun kadang subsidi juga petrol minyak goreng gula memang aku beli subsidi tapi kenapa kami bisa membeli karena dapat kita masuk ke deruncit kita masuk market kita belanja tidak ada larangan oke bukan yang aku masuk larangan itu bukan dari kerajaan Malaysia kerajaan Malaysia rakyat Malaysia memang melarang memang ada undang-undang subsidi khusus hanya rakyat Malaysia warga asing tidak diperbolehkan menggunakan ataupun membeli barang subsidi tersebut tapi kalau kita masuk ke market ke deruncit kita beli gula beli minyak beli beras tak ada larangan mereka kasih sama kita habis kalau mereka bagi sama kita kita beli dia bagi apa masalah kalau oke aku bagi bagi cadangan buat orang Malaysia seperti di video ini guys lihat video ini dulu you ambil you itu subsidi ni tau itu you mana boleh ambil you sebab you punya orang ambil ha saya ambil dua oke sampai dia kat NSK dalam pil ni warga asing ni simpan minyak untuk kawan-kawan dia je terang minyak untuk kawan-kawan dia je untuk warga warga Malaysia tak ada minyak untuk warga-warga asing je ada minyak ha apa suruh minyak nah oke video tadi rakyat Malaysia atau warga tempatan menegur warga asing karena membeli minyak membeli barang-barang subsidi kalau kalian ataupun korang semua tak bagi warga asing membeli barang-barang subsidi buatlah teguran atau buatlah satu operasi ataupun setiap kita setiap di kedai runcit di market tempat-tempat belanja kalau ada orang beli minta tunjuk IC ataupun passport kalau ke orang yang buat ada IC boleh beli tapi kalau passport sorry tak boleh kena beli minyak yang botol buat macam itu buat teguran tapi kalau kita memang kita tahu itu untuk rakyat Malaysia subsidi rakyat Malaysia tapi kita beli dia pun bagi sama kita jadi aku rasa ini gak tahu gimana banyak rakyat Malaysia yang komplain pasal subsidi pas perjuma kan naik pas perjuma yang satu ringgit minta tunjuk kalau passport bayar macam biasa kalau rakyat tempatan bayar satu ringgit jadi tak payah gimana bising-bising kecoh-kecoh buatlah teguran memang undang-undang memang ada tidak diperbolehkan warga asing membeli barang subsidi di Malaysia tapi kami membeli di market di keteruncit dapat jadi apa salah kami pun beli beli barang mau yang murah jadi mereka kasih jadi kita belilah betul tak kami bukan tak tahu macam aku ini paham semua aku paham semua barang-barang yang dekat Malaysia itu paham undang-undang pun paham tapi oke lagi satu tadi ada yang komen tak payah campur masalah negara Malaysia kamu warga asing aku ada hak untuk memberi tahu membagi info info buat teman-teman TKI khususnya dari Indonesia aku ada hak karena banyak kes-kes majikan-majikan yang menipu agent-agent yang menipu aku tidak mau teman-teman aku dari Indonesia dikena tipu katanya bisa masuk Malaysia ikut jalur melancong visa melancong bisa membuat permit itu tidak benar aku ada hak karena biar tidak salah paham karena warga asing katanya terlalu banyak di Malaysia oke memang pati tidak diperbolehkan masuk ke Malaysia bekerja di Malaysia tapi mereka diterima bekerja jadi jangan sekali lagi jangan salah menyalahkan 100% pati yang ada di Malaysia salahkan juga majikan-majikan yang menerima mereka kalau mereka tidak diterima kerja otomatis mereka akan balik kampung ataupun akan keluar dari Malaysia karena tidak mendapatkan kerja guys oke masalah subsidi lagi masalah subsidi ini banyak komplain-komplain di tiktok di medsos di youtube tiktok memang banyak sekali aku tengok warga Malaysia rakyat Malaysia yang komplain pasar subsidi sekali lagi kami tahu itu adalah barang subsidi untuk rakyat Malaysia dan warga asing tidak diperbolehkan untuk membeli tapi kalau kita pergi market pergi belanja kita beli dia bagi apa boleh buat sekali lagi buatlah teguran di mana-mana tempat buatlah teguran kalau ada warga asing tegur jangan beli subsidi beli minyak botol jangan beli minyak paket yang 2 ringgit setengah nah itu saja itu saja pendapat itu saja pandangan cadangan dari aku tak payah besim-besim pasal subsidi tak payah pepok pasal subsidi dan sekali lagi aku ada hak untuk menasehati untuk memberi info info buat teman-teman yang ada di Indonesia yang mau masuk ke Malaysia berfikirlah 2-3 kali jangan sampai ketipu ejen jangan sampai ketipu toke-toke tanya teman-teman kalian dulu yang ada di Malaysia bagaimana kerjanya sistem gajinya bagaimana karena banyak kes-kes yang toke-toke majikan yang tidak bertanggung jawab kerja 3 bulan dapat gaji 10 bulan yang 2 bulan dia simpan dia buat jaminan dia bagi pinjaman jadi banyak sekali kasus-kasus yang tidak diinginkan jadi hati-hati buat teman-teman sekali lagi aku punya hak untuk menasehati teman-teman yang ada di Indonesia bukan saya tidak hak bukan saya mencampuri urusan Malaysia bukan tapi aku ada hak untuk menasehati teman-teman yang ada di Indonesia yang mau masuk ke Malaysia oke semoga konten ini bisa menjawab yang pertanyaan abang tadi yang yang ngomong yang cakep pasal subsidi pasal tetek mengek pasal warga asing kalau tak mau warga asing aku yakin yang warga tempatan warga Malaysia ini yang tidak ada kaitan tidak ada kena mengenai dengan warga asing mungkin mereka keberatan tapi kalau warga tempatan orang Malaysia yang kena mengenai dengan warga asing kontrakter yang subkontrakter aku yakin 100% mereka akan membutuhkan warga asing dan sekali lagi pasal parti kalau mereka tidak diterima kerja otomatis confirm aku bagi jaminan confirm mereka akan cabut mereka akan keluar dari Malaysia karena tidak mendapatkan kerja berhubung mereka mendapatkan kerja walaupun tidak punya domikumen diterima kerja otomatis tinggal di Malaysia oke semoga bermanfaat dan share buat teman-teman sekali lagi aku pesan buat teman-teman yang mau masuk Malaysia berpikir 2-3 kali tanya teman-teman kalian dulu tanya keluarga kalian dulu yang ada di Malaysia kerjanya gimana sistem gajinya gimana insurnya gimana jadi tanya semua biar nanti kalian tidak menyesal masuk ke Malaysia oke sampai disini dan jumpa lagi di video berikutnya dan jika kalian suka dengan info-info ini dengan konten-konten di channel ini cukup kalian tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info yang ada di channel ini oke akhir kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tatot